Halo guys semuanya, kembali lagi bersama kami di Fans Anime. Di video sebelumnya, kami sudah membahas yaitu mengenai kisah Kakuzu. Dan di video kali ini, kami akan membahas yaitu mengenai urutan Jinchuriki dari yang terlemah sampai yang terkuat. Yang tentunya tidak akan kalah menarik dari kisah Kakuzu sebelumnya. Tetapi sebelum masuk ke videonya, bagi kalian yang belum berlaganan di channel kami ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya juga ya guys. Oke guys, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Di posisi yang pertama atau yang kelima belas, yaitu adalah Rino Hara. Rin sempat menjadi Jinchuriki dari Sanbi atau Isobu dalam waktu yang cukup sangatlah singkat. Akan tetapi sayangnya, kemampuan batang Rin memang ditunjukkan kurang hebat dibandingkan dengan kedua temannya, yaitu Obito dan juga Kakashi. Dia mati dikarenakan keinginannya sendiri, agar biju dalam tubuhnya itu tidak mengamuk dan juga menghancurkan desa Konoha. Rin melakukan semua itu agar desa tidak hancur. Oleh karena itu, Ima memutuskan untuk mati di tangan Kakashi dengan menusukan dirinya ke arah Chidori Kakashi. Rin mati dan juga misi Kirigakure untuk membiarkan Sanbi mengamuk di desa Konoha pun lantas gagal. Selanjutnya, yaitu adalah Kushina Uzumaki. Kushina adalah kunoichi yang kuat dan juga terbaik di angkatannya. Ditambah, dia juga memiliki cakra yang berlimpah berkah dari darah Uzumaki. Dia menjadi jencuriki Kyuubi karena dia adalah keturunan Uzumaki yang merupakan satu-satunya bisa menjadi wadah Kyuubi. Yang pada saat itu, dia mengedihkan Uzumaki Mito yang sudah sangat tua. Akan tetapi sayangnya, Kushina harus mati bersama Minato demi menyelamatkan anaknya, yaitu Naruto demi melindungi desa. Akibat Kyuubi berhasil keluar dari segel dirinya karena Obito melepas segel Kushina yang melemah. Imbat Kyuubi itu mengamuk serta berakhir dengan Minato menyegel Kyuubi pada dirinya dan juga Naruto. Hal itu dikarenakan besarnya cakra yang dimiliki oleh Kyuubi. Membuat ia harus disegel ke dalam tubuh Minato dan juga Naruto. Selanjutnya, dia itu adalah Roshi. Di umurnya yang sudah tua, Roshi masih menjadi petarung yang hebat dengan kemampuan lava yang ia miliki. Dia adalah jencuriki dari Son Goku yang merupakan biju ekor empat. Akan tetapi sayangnya, dia kalah dari Kisame. Roshi menjadi jencuriki Son Goku lebih dari 40 tahun sebelum Perang Dunia Shinobi yang keempat pada usia muda. Dia meninggalkan kota asalnya Iwagakure di beberapa titik untuk lebih memahami dan juga mengendalikan kekuatan binatang di dalam dirinya. Dan alhasil, dia bisa bersahabat dengan Son Goku serta memanfaatkan bijunya untuk bertarung. Selanjutnya, dia itu adalah Yugitoni. Yugito juga kuno-nichi yang hebat dari Kumogakure. Bahkan, dia menjadi satu dari sedikit orang yang bisa mengendalikan biju. Yugito adalah jencuriki dari Matabi, yaitu biju berekor dua. Bahkan, Killer Bee pun hormat kepadanya. Meskipun Yugito lebih mudah darinya, Yugito adalah seorang ahli strategi yang hebat. Saat dia berhasil memajukan dua anggota Kazuki, Hidan dan juga Kakuzu ke dalam perangkat peruangan yang tersegal. Strategi itu berhasil membuat kedua ninja itu terdapat untuk melarikan diri kemanapun. Namun, pada akhirnya, dia dikalahkan oleh Hidan dan juga Kakuzu dalam sebuah pertempurannya. Selanjutnya, dia itu adalah Fu. Tipe penyerang dan juga penyembuh, itulah Fu. Dia biasa menjadi ninja medis, namun juga memiliki kemampuan serangan yang tidak main-main. Fu menjadi Shinobi yang sangat tak terampil dengan tingkat kecakapan pertempuran yang cukup tinggi. Fu adalah jencuriki dari Lucky Seven Chomei, yaitu biju berekor tujuh. Akan tetapi sayangnya, dia membuatnya mati ketika ia bertemu dengan Kakuzu dan juga Hidan. Dia sangat tersenang bertemu dengan Kakuzu yang juga berasal dari Takigakure. Sangat disayangkan, kita mengetahui akhirnya Kakuzu dan juga Fu tentu tidak saling berteman. Di urutan yang selanjutnya, yaitu adalah Utakata. Utakata memiliki jutsu untuk memanipulasi gelembung, sehingga cocok dengan Saiken yang merupakan biju yang berada di dalam tubuhnya. Selain itu, Utakata juga beberapa kali menunjukkan kemampuan ninja pelacak. Utakata adalah salah satu jencuriki akata Naruto yang pernah bertemu dengan Naruto sebelum Utakata mati. Ia adalah jencuriki dari biju ekor enam, yaitu Saiken. Di dalam anime, lantas ditujukan bahwa ia adalah seorang yang tangkas dan juga gesit di dalam suatu pertarungan. Ia memiliki pengetahuan dalam perlacakan dan juga obat-obatan herbal. Ia juga dapat mencari energi natural dan juga teknik Tushigamo Shiranami, yaitu teknik telara pelepasan kehidupan. Dicuritakan, jika Utakata berhasil di kalahkan dan juga ditangkap oleh Pain Lasu sebelum Pain menginvasi Konoha. Selanjutnya, yaitu adalah Gaara. Gaara adalah seorang Kazikage dan sudah menjadi jencuriki sejak kecil yang mirip seperti Naruto. Kemampuan visi Gaara sendiri sudah sangatlah hebat. Akan tetapi sayangnya, saat menjadi jencuriki, ia kalah dari Shukaku. Dan bahkan saat tertidur, Shukaku ia akan mengambil alih tubuhnya. Shinobi dari desa Tsunagakure ini adalah jencuriki kedua yang ditemui setelah Naruto. Dan dia memiliki keperbedian yang sangatlah berlawanan. Berkat Naruto, Gaara berubah menjadi orang yang hangat dan diangkat menjadi pemimpin Tsunagakure yang disebut Kazikage. Sayangnya, di awal paru kedua Naruto, video miliknya yaitu Shukaku berrekord 1 diambil oleh Akatsuki. Meskipun begitu, kemampuan Gaara tidak berkurang sama sekali yang membuat karakter yang satu ini berhak masuk di dalam daftar ini. Selanjutnya, yaitu adalah Yagura Karatashi. Yagura adalah Mizukage pertama dan satu-satunya yang masuk ke dalam daftar ini. Sebenarnya, Yagura itu sangatlah hebat. Karena ini, dia dipilih menjadi Mizukage, bahkan dia bisa melawan beberapa anggota Akatsuki. Pemimpin Kirigakura yang disebut Mizukage juga dipilih berdasarkan kekuatan mereka. Itulah kenapa kekuatan Mizukage keempat ini tidak perlu diragukan lagi. Sebagai Jinchuriki, Yagura terkenal karena berhasil mengendalikan Misobu Biju berekord 3 sepenuhnya. Meskipun masih sangatlah muda. Yagura juga berhasil membunuh salah satu anggota Akatsuki sendirian. Yaitu Patatitachi dan sekaligus salah satu pendekar pedang yang bernama Juzo. Yang tewas karena menangkis Biju Dama Yagura dengan pedangnya. Ini menunjukkan seberapa kategora dibandingkan dengan Jinchuriki yang lainnya. Di urutan yang selanjutnya, yaitu adalah Killer Bee. Killer Bee juga dikenal sebagai Jinchuriki terkuat yang mampu mengendalikan Bijunya. Di sisi lain, cakra dari Biju juga besar. Dan yang lain lebihnya adalah keincangnya dalam bergerak, teknik Raiton, dan juga teknik pedangnya. Pepper setengah jadi ini memang mempunyai penampilan dan juga kepribadian yang penyol. Akan tetapi dibalik itu semua, dia lumayan kuat. Shinobi dari desa Kumogakura ini merupakan adik angkat dari pemimpin desa tersebut yang dijuluki Raikage. Killer Bee juga merupakan Jinchuriki pertama yang memiliki hubungan baik dengan Biju yang dimilikinya. Yaitu Yuki Biju berekord 8. Di paru akhir Naruto, Killer Bee menjadi sesuatu mentor bagi Naruto dalam usahanya untuk memperbaiki hubungan Naruto dengan Kurama. Atau biasa kita bilang, Killer Bee adalah guru Naruto yang telah mengajarinya cara mengendalikan Biju. Selanjutnya, dia itu adalah Minato Namikaze. Minato Namikaze menjadi Jinchuriki yang mati sebelum bisa menjalani kehidupan sebagai Jinchuriki. Sebelum kematiannya, dia menyegel setengah dari ekor sembilan di dalam dirinya dan menjadi Jinchuriki. Meskipun begitu, dia adalah Jinchuriki yang kuat. Karena Minato kemudian diadu Tensei dalam perang besar ninja yang keempat. Di sana, dia bisa mengakses Bijunya dan bisa mengendalikannya sepenuhnya tanpa ada kontak sebelumnya dengannya. Dan dia pun ikut membantu melawan Madara dengan kekuatan Kyuubi tersebut. Selanjutnya, dia itu adalah Obito Uchiha. Meskipun singkat, namun Obito sempat mengendalikan kekuatan dari Jubi atau ekor sepuluh. Harus diakui, Obito cukup hebat mengendalikan Jubi. Bahkan dia sukses membuat Hashirama kesulitan. Teman lama Kakashi ini adalah orang di belakang peradunia Shinobi yang keempat yang berhasil menjadi Jinchuriki Jubi. Setelah menjadi Jinchuriki, Obito berhasil menggembangi keseluruhan pasukan aliansi Shinobi. Untungnya, Obito masih memiliki sedikit kebaikan di hatinya dan seperti Nagato. Saruto berhasil meyakinkan dirinya untuk kembali ke jalan yang benar. Meskipun belum menjadi Jinchuriki sepenuhnya, Obito sudah cukup kuat untuk bisa melawan Shinobi-Shinobi yang terkuat yang lainnya. Di urutan yang selanjutnya, yaitu adalah Madara Uchiha. Tidak hanya Obito yang menjagal kekuatan Jubi di dalam tubuhnya. Madara juga berhasil menjagal kekuatan Jubi di dalam tubuhnya. Bahkan, Madara jauh lebih kuat dari Obito. Desa aja hanya mampu hampir membunuh Madara dengan gerbang kedelapannya. Dan kombinasi Naruto dan juga Sasuke saja masih kesulitan untuk melawannya. Setelah Obito berhasil dikalahkan, Madara langsung meneruskan usahanya sebagai Jinchuriki dari Jubi. Meskipun sudah mati sejak lama, ia berhasil menghidupkan dirinya sendiri dengan bantuan Black Zesu dari Akatsuki. Dengan bantuan Zesu, ia berhasil menangkap kembali biju yang lain untuk membangkitkan Jubi dan mengeluarkan Mugen Tsukoyomi. Sayangnya, ia akhirnya dihidupkan oleh Zesu yang memang selama ini telah memanfaatkan Madara untuk membangkitkan Kaguya. Jika saja Kaguya tidak muncul, maka dipastikan bahwa Madara benar-benar hampir tak terkalahkan. Tokoh utama anime ini yaitu Uzumaki Naruto. Dia adalah Jinchuriki sejak lahir. Naruto adalah Jinchuriki dari ekor sembilan, yaitu Kurama. Dan Kurama sering membantunya dalam beberapa kondisi apapun. Saat dia sudah bisa memanipulasi chakra Kurama, Naruto menjadi salah satu Jinchuriki terkuat dan tidak bisa diremehkan. Apalagi setelah dibantu oleh Hagoromo. Naruto juga menjadi Jinchuriki dari ekor sepuluh karena dia menerima chakra dari semua sembilan biju. Karena chakra mereka, dia bisa bertarung sejejar dengan Madara Ujiha yang sudah dalam bantuk Jinchuriki ekor sepuluh. Akan tetapi kita masih tidak bisa menilai seberapa kuat Naruto ini. Karena kekuatannya masih terus meningkat di sehari Boruto. Terutama saat Naruto dan juga Kurama melindungi semua warga sendirian. Dan menerima serangan Momoshiki secara mutlak. Bisa kita bilang, kekuatan Naruto menjadi manusia terkuat sampai di era Boruto saat ini. Selanjutnya, yaitu adalah Hagoromo Osuzuki. Atau bisa kita bilang, dia adalah seorang dewa. Setelah memisahkan Jubi dengan ibunya, yaitu Kaguya. Hagoromo menjadi Jinchuriki pertama di dunia Naruto. Soal kekuatan jelas sudah perlu dibahas. Kemampuan dewa di Naruto ini bahkan bisa memecah Jubi menjadi sembilan. Hagoromo dijuluki sebagai Sage of Six Pals atau Rikodesenin. Karena dialah orang yang dianggap sebagai bapaknya Shinobi. Bersama dengan saudaranya, Hagoromo berhasil mengalahkan ibunya Kaguya. Yang pada saat itu berubah menjadi Jubi biju berekor sepuluh. Setelah mengalahkan Jubi, Hagoromo menyegel biju tersebut di dalam tubuhnya. Yang membuat dia menjadi Jinchuriki pertama di sejarah Naruto. Yang paling bikin heboh, Hagoromo bersama saudaranya yaitu Hamura. Sampai bisa membuat bulan di dunia Naruto. Dan di posisi pertama, sebagai Jinchuriki terkuat yaitu adalah Kaguya. Dia adalah orang pertama yang memanipulasi Jubi yang berawak dari pohon chakra. Sayangnya pada saat itu, proses regenerasinya belum sempurna. Karena dia harus mengonsumsi chakra dari pohon chakra. Dan membuat perubahan Jubi tidak sempurna. Yang pada akhirnya, dia bisa di kalahkan oleh anaknya sendiri yaitu Hagoromo dan juga Hamura. Namun dia benar-benar mencoba menjadi Jinchuriki kembali sedi pertarungan melawan Naruto dan juga Sasuke. Namun pada akhirnya, dia juga gagal karena Naruto dan juga Sasuke berhasil menyegelnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.